Jadi saya akan menceritakan soal filosofi Petro Dati Datu atau Petro Jari Jajah Sebelum ada Fuku Fafa ini yang lebih penting, wah ini bibitnya Fuku Fafa Di Oslo ada sosok dekil, sosok hitam, jelek, elek, betul Terima kasih mas Fifi, karena waktunya mepek, siap Saya hanya ingin sekitar 5 menit saja, karena dalam gambar ini banyak tokoh Petro Jadi saya akan menceritakan soal filosofi Petro Dati Datu atau Petro Jari Jajah Sebelum ada Fuku Fafa ini yang lebih penting, wah ini bibitnya Fuku Fafa Jadi ini yang sekuatkan Jadi saya akan cerita, biasanya kalau wayang itu dalam bahasa Jawa Tapi kali ini saya akan cerita dalam bahasa Indonesia, biar gampang Ayo kita akan cerita di bawah iniري quewi maklip surroundings Bagus 2020!? Sebelumnya adalah Jawa Jiayet Yang wilayah Yang wilayah Cum Dia adalah Petro Mendapatkan gelar The best major Petro bisa dapet mayor Petro bisa dapet mayor Luar biasanya Dia berucap Ketika ada banjir Dimana-mana Banjir itu Akan bisa tuntas Kalau saya jadi Gubernur Jakarta Maka gunakanlah dia Naik mobil SNK Mana SNK nya Gak ada Karena SNK nya Nah Kemudian setelah dia di Jakarta Dia dibedaki Petro ini dibedaki Kasih warna seperti Pasukan silver Yang ada di traffic light itu Ya Tapi ini bukan silver Cepokernya Ano apa Full Vava ya Itu ada Itu ada silver juga namanya Silver Star itu namanya Nah ini silver yang lain Tapi bukan silver Dia kemudian telah dibedaki Kemudian dia masuk Dan kalau wayang Wayang itu akan masuk Menjadi sebuah lakon Namanya Gorong-gorong Jadilah dia Menjelmah Menjadi Petro Yang berkulit emas Petro Berkulit emas ini Kemudian memimpin Ibu kota DKI Jakarta Ketika Kemudian Dia menjadi Pemimpin DKI Jakarta Banjir Tidak juga hilang Betul? Dia kemudian Berucap Banjir akan hilang Kalau saya Menjadi Presiden Konoha Kemudian Didokong Oligarki Dia kemudian Menemukan Kalau dalam Cerita sebenarnya Dia menemukannya Namanya Surat Kalimoshodo Surat Kalimoshodo Itulah Surat Kalimat Syahadat Tapi apa Benar Dia mengucap Kalimat Syahadat Kemudian Dia berubah Menjadi Raja Petro Inilah Raja Petro Bukan Raja Jawa Tapi Raja Petro Ada kembali Raja Petro Ini Memang Tidak layak Menjadi Raja Ini orang Yang hitam Tadi Kemudian Dipakaini Dikasih Dan dia Kemudian Dikenal Dalam dunia Kewayanan Sebagai Tokoh Namanya Welgeduel Pe Welgeduel Pe itu Artinya apa Dia Geduel Dia itu Pakaiannya Rabi Tapi Rakyatnya Cuek Bebek Rakyanya Diterlantarkan Kemudian Ini asli Dalam referensi Raja Petro Atau Petro Jadi ratu ini Ini dikenal Dengan nama Kantong Bolong Ini asli Jadi filosofinya Jelas Kantong Bolong Itu kantong Yang berisi 11.000 Triliun Betul Bolong Tapi Gak ada isinya Satu-satunya Cara Untuk kemudian Dalam cerita Kewayanan Menurunkan Petro Ini Hanya Satu Cara Tangkap Sang Petro Compet Aji-Aji Di kepalanya Jadi Itu pesan Moralnya 20 hari Lagi Mari kita Copot Kepala Raja ini Mari Raja Petro Dan kemudian Jadilah dia Kemudian Diabili Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Soal Bungu Bapak Lain waktu Yang jelas 99% Asli 99,9% Asli Dan dilakukan Kemabes Mori Sebagai bonusnya Kelanjutan dari Petro Jadi Radu Saya sebenarnya Ada juga Menciptakan lagu Judulnya Saya hanya Ingin Sekitar 5 menit Saja Karena Dalam gambar Ini banyak Tokoh Petro Jadi Saya akan Menceritakan Soal Filosofi Petro Jadilatuh Atau Petro Jadilatuh Sebelum ada Fuku Fafa Ini yang Lebih penting Wah ini Bibutnya Fuku Fafa Jadi Ini yang Sebelahkan Jadi Saya akan Cerita Biasanya Kalau Bayang itu Dalam Bahasa Jawa Tapi Tapi Kali ini Saya akan Cerita Dalam Bahasa Indonesia Biar Gampang Terima kasih penitraan yang luar biasa dia adalah petro mendapatkan gelar petro mayor petro bisa dapet mayor luar biasanya dia berucap ketika ada banjir dimana-mana banjir itu akan bisa tuntas kalau saya jadi gubernur Jakarta maka gunakanlah dia naik mobil SNK nah kemudian setelah dia di Jakarta dia dibudaki petro ini dibudaki kasih warna seperti pasukan silver yang ada di traffic light itu ya tapi ini bukan silver cepokernya ano apa Fulvava itu ada silver juga namanya silvestor itu namanya ini silver yang lain tapi bukan silver dia kemudian telah dibudaki kemudian dia masuk dan kalau wayang wayang itu akan masuk untuk menjadi sepak lakon namanya Gorong Gorong jadilah dia menjelmah menjadi petro yang berkulit emas petro berkulit emas ini kemudian memimpin ibu kota DKI Jakarta ketika kemudian dia menjadi pemimpin DKI Jakarta banjir tidak juga hilang betul dia dia kemudian berucap banjir akan hilang kalau saya menjadi presiden konoha kemudian didokong oligarki dia dia kemudian menemukan kalau dalam cerita sebenarnya dia menemukan yang namanya serat kalimosodo serat kalimosodo itulah surat kalimat cahadat tapi apakah benar dia mengucap kalimat cahadat kemudian dia berubah menjadi raja petro inilah raja petro bukan raja jawa tapi raja petro ada kapan raja petro ini memang tidak layak menjadi raja ini orang yang hitam tadi kemudian dipakai dan dia kemudian dikenal dalam dunia kewayanan sebagai tokoh namanya well keduel back well keduel back itu artinya apa dia keduel dia itu pakaiannya rapi tapi rakyatnya cuek bebek rakyatnya ditelantarkan kemudian ini asli dalam referensi raja petrog atau petrog jadi ratu ini ini dikenal dengan nama kantong bolong ini asli jadi filosofinya jelas kantong bolong tuh kantong yang berisi 11.000 triliun betul bolong tapi ya ada isinya suang satu-satunya cara untuk kemudian dalam cerita kita mau bayangan menurunkan petrog ini hanya satu cara tangkap sang petrog copot aja di kepalanya jadi itu pesan moralnya 20 hari lagi mari kita copot kepala raja ini dari raja petrog dan kemudian jadilah dia kemudian diabili sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soal punggu bapak lain waktu dan juga 99% asli 99,9% asli dan dilakukan kemampus muri sebagian bonusnya kelanjutan dari petrog jadi ratu saya sebenarnya ada juga menciptakan lagu itu judulnya ratu selamat menikmati